Terima kasih telah menonton Salah satunya adalah polifenol Polifenol di teh berfungsi sebagai antioksiden Teh putih salah satunya Beberapa macam teh yang sudah dikenal luas oleh masyarakat adalah teh hijau, teh putih, teh hitam, teh herbal chamomile dan teh olong Sama juga seperti kopi, teh juga mengandung kafein, tapi dalam kadar yang sedikit Di antara jenis teh yang ada di atas, teh putih adalah yang sedikit mengandung kafein dibandingkan dengan jenis lainnya Teh putih didapatkan dari daun teh yang belum teroksidasi dan juga belum diawetkan Daun teh putih dipetik ketika usianya masih muda dan kemudian dikukus, lalu dikeringkan tanpa lewat proses fermentasi Oleh karenanya, kandungan antioksidannya cukup tinggi Dari rasa, teh putih lebih manis dan juga lebih ringan jika dibandingkan teh hijau Beberapa manfaat teh putih bagi kesehatan Teh putih mempunyai beberapa manfaat untuk kesehatan tubuh, di antaranya 1. Teh putih bisa mencegah kanker Teh putih memiliki senyawa polifenol yang bisa melawan radikal bebas, termasuk mencegah terjadinya kanker Kerusakan akibat radikal bebas menjadi salah satu proses yang penting terhadap penyakit kanker Dan kandungan polifenol di teh putih dipercaya bisa mengurangi stres oksidatif 2. Teh putih untuk mencegah kerusakan di tubuh Selain bisa mencegah kerusakan organ tubuh yang disebabkan radikal bebas Senyawa polifenol di teh putih juga bisa mencegah peroksida yang ada akibat kelebihan racun di tubuh 3. Teh putih dapat menjaga kesehatan mulut Kombinasi senyawa polifenol dan tanin di teh putih bisa membantu menghambat pertumbuhan bermacam-macam bakteri yang ada di mulut 4. Teh putih bermanfaat menjaga kulit supaya sehat Tingginya kandungan antioksidan di teh putih bisa membantu kesehatan kulit dan membuatnya tetap awet muda Dan juga, antioksidannya mampu membantu melindungi kulit dari sinar UV 5. Teh putih menurunkan resistensi insulin Teh putih sebagai salah satu minuman terbaik untuk penderita diabetes karena bisa membantu menurunkan resistensi insulin dan juga meningkatkan sensitivitas hormon itu Hal itu berguna untuk memperbaiki gula darah terhadap penderita diabetes 6. Teh putih mencegah gangguan sistem kardiofaskular Selain polifenol, teh putih mengandung flavonoid yang bisa mengecilkan gangguan di sistem kardiofaskular Senyawa antioksidan itu dipercaya bisa memperbaiki fungsi endotel dan menghambat kolesterol jahat yang ada dalam darah 7. Teh putih menjaga kestabilan berat badan Supaya berat badan bisa turun diperlukan gaya hidup sehat contohnya olahraga dan pola makan seimbang Selain dua hal itu, Anda juga dapat menambahkan dengan minum teh putih secara rutin karena teh putih juga bermanfaat dalam menjaga berat badan tetap seimbang 8. Teh putih mencegah infeksi Teh putih memiliki sifat antibakteri yang berguna untuk kekebalan tubuh Hal ini membuat tubuh terhindar dari resiko dari serangan mikroorganisme dan bakteri yang dapat menimbulkan infeksi di tubuh